Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe channel ini. 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 Kita setting ulang tuh Aduh, saya bilang udah Udah capek lah Udah capek Tapi seakhirnya bisa mengikuti perkembangan zaman Karena kan harus ya Bapak Kalau di zaman sampai saat ini Tapi kalau penyebab utamanya sendiri Pak Kita harus beralih ke digital ini apa sih Pak Apalagi kan serba canggih semuanya Apa-apa mudah diakses sekarang ya Kalau misalnya media penyiar ini Untungnya apa sih Pak Gini Semua itu kan memang harus ada tahapan Ada berjalan Dia harus semakin maju semakin maju Itu tadi saya bilang Yang bisa bertahan itu kan yang bisa beradaptasi Dengan kemajuan Jadi kalau khususnya untuk penyiaran Satu positifnya Sekarang tanpa batas No barrier Ya kan Ya contoh lah kita sama Di lembaga yang sama ya Padahal saja saya audio Ada visualnya Tapi kan jadi tanpa batas Orang bisa akses TVRI Dari mana pun juga Sekarang kan punya aplikasi kan Orang bisa akses tempat saya Dan juga dari mana ya tanpa batas Walaupun ada sisi-sisi lain yang Apa ya Saya bilangnya Kalau bola tuh Offside ya Jadi kelewatan gitu loh Karena ditanpa batas akhirnya jadi Kelewatan Jadi lewat Itu sebenarnya Itu kembali ke tusinya Kalau secara politis Tusinya akhirnya Tapi kalau untuk dunia penyiaran Sekarang kan Mudah nih kayak kita nih Apa nih podcast Iya Ya kan Nggak sulit-sulit toh Bayangkan sekian tahun yang lalu TVRI tuh mau siaran seperti ini Kita siaran pagi ini Mungkin teman-teman tekniknya tuh Jam 3 pagi Sudah pertiapan Dan sekarang kita lihat Alat-alatnya Mbak cukup pegang tab Kameranya kecil-kecil Hasilnya kualitas bagus Terus Saya masuk di RRI itu tahun 98 ya Itu seter saya Itu ada yang beberapa Di TVRI Kameranya itu Kalau di Ini beratnya sama Motor sama Mbak Saking beratnya ya Yang TV besar itu Iya Belum kan Terepot lah gitu Jadi ya memang Untungnya banyak sih Untuk penyiaran ini ya Jadi lebih Semua lebih simple Ya kan Lebih mudah Apalagi Kemarin pandemi Kita bisa bersiaran Dari rumah Ya kan Dengan Kecanggihan teknologi Kalau zaman dulu kan Gak bisa Karena memang Sudah eranya gitu Mbak Berarti benar keuntungan Sebenarnya kan Kalau di era digital ini Apalagi di zaman pandemi Apalagi semuanya Serba canggih Mau pesan makan pun Tinggal pencet aja Tek-tek Mie HP gitu kan Langsung datang gitu kan Sekarang juga untuk Media penyiaran Bapak sendiri Yang di radio Itu berarti sudah Transformasi ke digital Tentunya ya Harus Karena Walaupun untuk Sisi Analognya Sisi Konvensionalnya Tetap ada Karena Karena Core business Kita kan Siaran Tapi ya Kita harus Seperti itu Kalau enggak Siapa Saya bilang tadi Sekarang semua IOT Mungkin Di TV juga ya Anak-anak sekarang tuh Mereka memangnya Mau lihat yang lain Mereka maunya Netflix Netflix, Youtube Untuk Musik Spotify Iya Itu gimana Kalau kita enggak masuk ke situ Ditinggal lah kita semua Karena sekarang mungkin Mbak Agnes juga faham Cetak itu udah hampir enggak ada Semua online Siapa orang mau beli Sorry Siapa orang mau beli koran Karena sekarang sudah bisa Searching sedikit internet ya Sudah dapat Semua maunya di ujung jari Walaupun Ini saya lari sedikit Dampak sosialnya juga Enggak ini Mungkin Mbak Agnes bangun tidur Yang dicari pertama Handphone Sama juga sama Bapak ya Ya Itu kan padahal Di depan kita ada orang tua kita Ada Kalau zaman dulu kan salim Assalamualaikum Buh Saya kan enggak bangun Mana gadget Gadget mana Ya seperti itulah Oke Tapi kalau dari Radius sendiri pak Untuk Agar Tetap terjaga Digitalisasi ini Sudah ada upgrade Apa aja pak Kalau Kita Kalau TV Kan memang Sudah ada Kemarin ASO Memang harus sudah Ada regulasinya Beralih Kalau radio kan belum Kita masih uji coba Ada beberapa teknologi Yang masih Terus Dikembangkan lah Mana yang cocok Untuk Indonesia Kalau TVRI Kalau saya enggak salah Teknologinya sudah dapatkan ya Di VB2 itu kan Kalau radio ini ada Kemarin ada DRM Ada di IB plus Tapi kan Semua kembali Ke anunya Receivernya Bukan kalau TV kan pakai Setop box Ya ya setop box Tambahan alatnya Kalau radio kan Enggak Dia perangkat Kecuali untuk Kedaran-kedaran terbaru lah Itu sudah bisa Tapi kalau untuk Home use itu Mereka harus ganti total Itu yang masih dikaji Sehingga Aturannya Untuk radio FM digital itu Belum Sampai hari ini Mungkin diselesaikan Untuk yang televisi dulu Tapi radio sekarang Sudah ada visualnya juga ya Pak ya Saya lihat di media sosial Ya itu tadi Tuntutan Mungkin Supaya Gini loh Orang enggak terjebak ya Kalau bercandanya itu Seperti itu loh Humornya Humornya seperti itu Enggak terjebak dengan penyiarnya Kita bilang dulu Penyiar itu kan Waduh-wadah gitu loh Ketika ngedengerin Waduh suaranya Berdu bagiannya Tanya kan gitu Wadah Karena kan cuman audio aja Oke Pak Bugi Kita akan jadi senang Kita tidak bahas lagi Terkadang mengembang kita Yaitu Transformasi di era digital Kami akan kembali Setelah jeda pariwara Berikut ini Sampai jumpa